Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami, disini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini, tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah atau 2024 untuk kalian yang melaksanakannya. Tak diragukan lagi berpuasa dapat menjaga kesehatan tubuh. Bahkan baru-baru ini Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional Vipro menyoroti bulan suci Ramadan yang mulai berjalan tanggal 11 Maret tahun 2024 di sebagian negara. Dan kita pasti tahu banyak pemain bola muslim di seluruh dunia yang bersiap untuk menjalani periode ini dengan berpuasa. Dan tentu ini akan mengubah rutinitas istirahat mereka dan pemulihan mereka. Namun Profesor Dr. Vincent Goethebac yang sekaligus kepala petugas medis di Vipro dan juga mantan pesepak bola profesional dengan 14 musim di Prans dan Belanda berbagi wawasan berharga untuk para pemain sepak bola yang menjalani ibadah puasa. Di mana sang profesor menekankan tiga hal agar pemain sepak bola dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan pemulihan selama periode ini. Pertama nutrisi, orang yang puasa mereka hanya makan dua kali dalam sehari. Nah Profesor Goethebac menekankan pentingnya makan yang kaya akan makanan berindeks glikemik tinggi seperti kentang dan nasi untuk energi keberlanjutan sebelum matahari terbit. Dan makanan setelah matahari terbenam harus terdiri dari makanan berindeks glikemik rendah. Dengan suplemen dipertimbangkan setelah konsultasi dengan dokter klub, kedua hidrasi. Memelihara hidrasi optimal merupakan tantangan tetapi sangat penting. Jadi Profesor Goethebac menyarankan untuk menggunakan strategi pendinginan untuk meminimalkan kehilangan cairan melalui keringat dan mempertimbangkan suplementasi natrium. Pemain juga harus menghindari diuretik seperti kopi dan teh untuk menjaga tingkat hidrasi. Terakhir tidur, berubah jadwal biologis maka dapat menyebabkan gangguan tidur dan mempengaruhi kinerja pemain. Dan harus beradaptasi dengan jadwal baru ini sambil mengelola defisit nutrisi dan hidrasi menimbulkan tantangan signifikan bagi atlet yang berpuasa. Meskipun tidak ada manfaat fisiologis untuk berpuasa demi kinerja. Aspek spiritual dari Ramadan dapat menawarkan manfaat mental dan motivasi menurut Profesor Visen Goethebac. Gelandang Vietnam Nguyen Hoang Duk kembali masuk skuad Vietnam setelah sebelumnya absen pada ajang Piala Asia 2023. Seperti Anda ketahui Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung dua laga yakni pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Dan selaku salah satu pemain yang bergabung dalam skuad Vietnam Hoang Duk mengaku bisa berkontribusi banyak untuk Vietnam pada laga menghadapi Timnas Indonesia nanti. Selain itu Hoang Duk cukup kaget dengan skuad Timnas Indonesia saat ini. Tapi Hoang Duk tetap bertekad untuk mengalahkan Timnas Indonesia di dua laga. Beginilah komentar Hoang Duk. Saya berharap dapat berkompetisi dan menunjukkan kemampuan saya. Saya ingin berkontribusi banyak untuk tim di dua pertandingan menghadapi Timnas Indonesia. Namun situasi saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya ketika saya selalu mempunyai posisi resmi di tim. Pada Piala Asia sebelumnya, Indonesia banyak mengalami perubahan dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi jika kami lebih beruntung, kami akan mendapatkan hasil yang bisa diterima. Bukan kegagalan, kali ini tim akan lebih siap dan bertekad, meski lawan lebih banyak melakukan naturalisasi pemain dibandingkan sebelumnya, kata gelandang Vietnam tersebut. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys. Sampai jumpa guys.